Standing ahead Selamat datang di Clutch Masters Kita akan membahas teknik dan strategi penggunaan agent yang akan membantu kalian dalam permainan Kali ini kita akan membahasnya bersama pro player dengan Signature Agent Initiator Mari kita mulai Monster on the Loose Halo semua, kenalin nama gue Davin, in game nickname gue Goten Gue bermain di tim Dominatus sebagai initiator Dan salah satu agent yang gue mainin adalah Gecko Jadi sebagai role initiator, role gue itu kebanyakan adalah suportif Apalagi kalo misalkan kita pake Gecko, skill-nya kan bisa nge-plane dan juga bisa defuse Jadi gameplay gue sebagai Gecko itu lebih ke suportif Tapi secara tidak langsung juga kita harus mengambil risk dan play-play yang bisa nyelamatin run Jadi kita juga terkadang harus jadi agresif Map yang menurut gue bagus buat Gecko itu adalah Pearl Karena di Pearl itu banyak belokan-belokan yang lebih ke close range Jadi buat Ultimate Gecko itu lebih mudah buat digunakan Karena musuhnya jadi lebih susah buat nembak Ultimate Jadi skill yang pertama itu Mosh Pit atau Molly Biasanya digunain kalo misalkan kita mau entry site Bisa kita lempar untuk clearing angles yang biasanya masuk ult Mosh Pit Kita bisa juga gunain buat post plant Misalkan plant disana kita bisa Molly Untuk nge-delay defuse dari musuh Mosh Pit Skill yang kedua yaitu Wingman Kita bisa pake buat clearing angles Misalkan kita mau entry site kita bisa clearing angle-angle yang close Bisa juga kita gunain buat Plane Spike Waktu kita udah dapet side nya Sama satu lagi kita bisa defuse pake Wingman ini Jadi kita ga usah mikirin siapa harus Plane dan juga siapa harus defuse Buat skill yang ketiga yaitu Dizzy Biasanya digunain buat awal round Ketika kita mau ngambil kontrol area Kita bisa lempar ke langit Setelah itu bisa kita ambil lagi Dan fungsinya juga buat entry site Jadi kita bisa flash sebelum duelist kita mau entry Jadi tips buat skill ketiga Gekko yaitu Dizzy Jadi tips buat skill ketiga Gekko yaitu Dizzy Kita bisa pake buat di awal round Misalkan kita mau ambil aim main Kita lempar dulu ke atas ini Buat ngecek apakah ada musuh yang bermain close Setelah itu kita bisa ambil orb Setelah itu kita bisa ambil orb Sudah ambil orb Kita ambil lagi Dizzy kita Abis ini kita bisa tunggu Dizzy kita selesai cooldown nya dan kita bisa pake buat exit game selesai Dizzy kita Skill yang keempat atau ultimate nya yang terakhir Yaitu Trash Kita bisa pake buat entry site Biar duelist kita juga lebih enak masuknya Karena ini fungsinya juga buat nge clear angles Yang kawannya juga luas Dan dia juga bisa ngedetain musuh Kalo misalkan meledaknya di waktu yang pas Kalo pake Trash Kalo bisa jangan cuma lari lurus doang Kita harus juga lompat lompat Ke kanan kiri biar musuhnya juga Susah buat ngembak Trash nya Terus kalo misalkan Kita liat musuh misalkan close range Kita ga harus nungguin Trash nya buat Meledak sendiri Kita juga bisa ledakin di udara Jadi kita klik kiri aja di udara Kayak gitu Jadi kalo misalkan gua mau entry side Biasanya gua bakal flash di atas sini Ini fungsinya itu untuk Ngebutain musuh yang bakal ngejaga di backside Atau di dugout sini Setelah gua flash di atas itu Gua bakal gunain wingman bot plant Setelah gua gunain wingman bot plant Setelah gua gunain wingman bot plant Gua akan molly flower Atau molly angle angle yang biasanya musuh Bakal keluar dari spawn Jadi gua bisa jagain planter nya dengan aman Kalo misalkan execute A Dan gua ada ulti Gua bisa gunain flash yang sama kayak tadi Terus gua bakal ulti Gua bakal ngecek cross range Back side Tag out Kalo misalkan ga ada gua bisa balik lagi Jadi ketika Temen temen gua lagi perang di side Gua bisa ambil detail gua lagi Lalu gua balik Gua cooldown Dan kemudian gua bisa ulti lagi Buat gua bantu temen temen gua yang di side Jadi kalo misalkan gua mau execute B Biasanya gua bakal flash disini dulu Buat ngeclear yang angle close Sama buat nge-deny operator yang biasanya main di bilong Setelah itu gua bisa ambil lagi DZ gua Kalo cooldownnya udah habis Gua bakal ngecall tim gua buat masuk Gua bakal flash lagi di atas sini Setelah temen gua udah entry Gua bakal plan pake wingman Sekalian gua bakal ngambil DZ gua Sama gua ambil lagi wingmannya Setelah udah kita dapet plan Kita bakal main plus plan Gua bakal gunain mousepit gua buat nge-deny Defuse dari musuh Salah Kalo misalkan gua udah oti Gua bakal gunain oti gua sebelum Tim gua bakal masuk ke side Gua bakal melewain gini Gua clearin angles New close Langsung anda clear gua bisa Kebalikin oti gua lagi Abis itu gue bisa Ambil ulti gue lagi buat dipake Buat nahan post plan Jadi kalo misalkan gue main di aside Sebagai defender gue bakal main Agresif dulu untuk awal-awal gue bakal Coba buat ambil orb Gue bakal flash, gue ambil orb Terus gue ambil bike lagi di zi gue Setelah gue dapet orb Gue bakal rotasi ke tempat teammate gue yang lain Gue bakal coba bantu mereka Kalo misalkan udah ada kontak musuh Gue bakal molly untuk Ngambat pergerakan mereka Terus ada juga tipe bermain yang lebih pasif Di awal round gue jiggle-jiggle emain Kalo misalkan gue udah kontak Gue bisa minta temen gue buat smoke-in Setelah di smoke gue bakal main lebih pasif Ke arah back side Kalo musuh udah mau setup Gue bakal delay mereka dengan mosh pit Supaya mereka juga setupnya ke delay Dan temen gue punya waktu buat rotasi Kalo buat situ archi retake Biasanya gue bakal retake lewat flower Pertama-tama gue bakal molly emainnya Setelah itu gue flash out Buat nge clearin angle close Kalo udah clear gue bakal Pularin wingman gue buat defuse Setelah itu gue bakal fokus ke fight di area depan Kalo kita mau retake A terus kita punya OT Kita juga bisa langsung OT aja Misalkan dari flower buat clearin angle-angle yang close Setelah itu kita bisa balikin lagi OT Nah disini kita juga harus hati-hati Kalo misalkan OTnya bisa kena temen Atau kena kita sendiri juga Mesti bisa kita ke detail Kalo buat retake B Gue bakal ambil posisi dari spawn Gue bakal coba clearin angle close Pake wingman gue Setelah itu kalo gue udah dapet angle close Gue bakal ambil wingman gue lagi Setelah itu gue bakal ngajak temen-temen gue Buat fight B long Pake flash gue Jadi gue flash Kita bakal fight bareng Setelah itu wingman gue bisa juga gue pake Buat nge defuse back Terus kalo misalkan kita mau retake B Dan ada loot Kita juga bisa start dari B heaven Kita loot Terus kita langsung clearin angle-angle close Kalo misalkan udah clear Kita juga bisa balikin lagi Loot kita Kita ambil Terus sequence nya baru kita bisa fight B long Atau mau langsung defuse juga bisa pake wingman Jadi dari gue ada 3 tips dalam bermain gecko Yang pertama Sebisa mungkin pake wingman untuk nge plan Atau nge defuse fight Karena itu bisa banyak-banyak waktu banget buat tim kalian Yang kedua Sebisa mungkin kalian harus kumpulin orb Supaya ultimate kalian cepet buat ready nya Jadi kalian bisa nge-secure round itu Yang ketiga Banyakin pake Dizzy dan juga wingman Untuk ngambil early-early control area Karena kedua skill itu bisa kalian ambil terus-terusan Sekian tips and trick cara bermain gecko dari gua Goten Dukung terus Dominatus Dan nonton terus Clutchmaster episode berikutnya Sub indo by broth3rmax